Hai Lazadian, selamat datang di Online Revolution bersama saya, Chef Yudha Bustara. Hari ini saya mau ngajak semua Lazadian yang nonton untuk masak bareng saya dan juga melihat produk-produk yang hari ini di Online Revolution lagi diskon. Semua barangnya nanti akan saya jelaskan satu per satu. Dan di sini saya juga mau masak dua menu. Ada yang pertama ayam panggang dan yang kedua ada coklat cake yang sangat-sangat simpel dan juga enak banget. Jadi kamu semua nanti bisa coba di rumah, oke? Ini bahannya yang pertama, kita akan buat coklat cake dulu ya. Untuk coklat cake-nya, ini bahannya gampang. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 bahan. 5 bahan tapi gini, 5 bahan. Nah, tiba bahannya apa aja? Di sini saya ada telur. Telur ini sudah saya pisahkan yang kuningnya dan juga putihnya. Next-nya ada coklat. Ini ada coklat batangan. Kamu boleh pakai coklat yang kamu suka makan, suka jajan di warung atau enggak suka jajan di super paket. Saya pakai yang dark coklat. Ada juga ini mentega tawar. Ada gula pasir. Dan yang terakhir ada coklat bubuk. Bahannya gampang dan juga masaknya juga gampang. Karena saya dibantu oleh hari ini saya mau pakai Tokebi Hand Blender Platinum. I love this one. Ini berguna banget hand blender buat kamu yang suka males ngaduk-ngaduk. Sekarang kamu bisa pakai ini. Jadi kalau kamu beli, Tokebi Hand Blender ini, ini yang terbaru. Dia itu kekuatannya lebih dari 2 kali dari blender biasa. Dan kalau kamu beli, kamu bisa dapat juga ini namanya multi chopper. Buat kamu yang males ngocok, potong-motong, males potong-motong kayak sayur-sayuran. Kamu tinggal masukkan semua bahannya ke sini. Terus tinggal kamu blend aja. Nanti dia akan langsung motong semua bahan-bahan yang kamu masukkan di dalamnya. Hal ini saya enggak perlu motong, saya perlunya ngaduk. Nah, kalau kamu beli Tokebi Hand Blender ini, kamu juga dapat wadahnya gini. Jadi kamu bisa masukkan semua bahannya ke sini. Lalu tinggal diaduk. Yang paling canggih lagi, lihat ke sini nih. Ini ternyata ini bukan stand biasa. Kalau dibuka, tadaaa! Di sini ada mata pisau-nya macam-macam. Ada 3 mata pisau, ada 2 mata pisau. Dan yang saya butuhkan hari ini adalah ini dia. Ini adalah whipper. Jadi buat kamu yang suka ngaduk krim atau enggak ngaduk ke putih telur, ini bisa cepat banget. Jadi pada lama-lama gitu ya sampai pegel, kamu bisa pakai hand blender. Sangat praktis. Sekarang saya mau aduk dulu. Kuning telur. Dan juga, saya masukin di sini ya, dalam wadah ya. Ada gulanya. Gulanya sesuai selera. Di sini saya masukin setengah aja. Setengahnya lagi nanti kita masukkan ke dalam putih telurnya. Sip! Oke, kita mau aduk dulu sekarang. Langsung ya! Sangat gampang. Tiga. Tadah! Gampang banget kan? Langsung ngecampur. Dan yang paling saya suka dari toke behind blender ini, dia tuh gampang banget dibersihin. Jadi tinggal dicuci aja ujungnya. Terus kamu bisa pakai buat yang lain lagi. Kuning telur sama gulanya udah siap. Sekarang kita pindah ke coklatnya. Coklat deh, gampang banget. Saya mau panasin, saya mau lelehin di atas Maxim Fry Pan. Ini ukurannya 24 diameter. Dan ini saya suka banget karena teflon dan anti lengket. Jadi buat kamu yang lagi seri teflon buat masak sarapan atau nggak suka manasin coklat, kamu bisa langsung beli ini. Linknya ada di bawah. Dan juga jangan lupa, Discount Online Revolution. Mulai dari hari ini sampai bulan depan. Jangan lupa ya. Langsung aja semua bahannya saya masukin dari ke atas pancinya. Ada mentega tawar dan juga ada coklat batangan. Saya nyalain dulu. Kita lelehkan coklat dan juga mentega. Bagi kamu yang nanya, sebenarnya boleh nggak sih manasin coklat kayak gini? Boleh, asal kamu harus hati-hati. Karena biasanya coklat itu sangat sensitif dan biasanya di-team. Bukan dipanasin kayak gini. Tapi bisa juga karena ini anti lengket. Jadi pakai api kecil, kita lelehin. Lebih cepat. Lihat tuh, belum sampai 1 menit tapi dia udah langsung meleleh. Nah, kalau udah agak panas, matikan apinya. Terus kita jemin aja sambil terus diaduk. Nanti semuanya langsung meleleh. Sambil kita lelehin coklat dan menteganya, saya juga mau jelasin buat kamu yang baru join. Selamat datang di Lazada Online Revolution. Hari ini bersama saya, Chef Yudha Bustara. Hari ini saya lagi masak coklat. Nah, karena hari ini diskon besar-besaran di websitenya Lazada yang sudah kamu lihat sekarang. Di bawah tuh ada produk-produk yang saya pakai. Kamu bisa langsung klik ke bawah. Kalau sekarang ini saya lagi pakai Maxim Fry Pan. Berukuran 24 diameter. Apa spesialnya? Ganti lagi, Kat. Karena dia sejujurnya. Dan juga tadi saya pakai Tokebi Hand Blender. Saya suka banget sama Tokebi Hand Blender. Kenapa? Karena saya males banget di rumah. Males ngaduk, males ngeblend. Jadi hand blender kan bisa dibawa kemana-mana. Yang gampang juga dibersihinnya. Plus, kekuatannya tuh lebih dari 2 kali blender biasa. Nah, ini coklatnya. Sudah hampir meleleh. Sekarang kita masukin sisa bahannya. Di sini saya punya garam. Aneh ya, ini dessert. Cuma saya masukin garam. Supaya apa? Supaya gurih. Sedikit aja. Kira-kira sejumput. Kalau kebanyakan nanti terlalu asin. Dan yang terakhir, di sini saya punya coklat bubuk. Bukan yang minuman, tapi benar-benar cocoa powder. Kita masukin. Sampai semuanya menyatu. Gampang ya. Kita aduk lagi. Sampai coklat powder-nya semua menyatu. Buat kamu yang suka coklat. Kayak coklat lava cake. Atau enggak coklat molten. Ini sama banget resepnya. Tapi yang saya buat, resep saya itu pasti selalu yang simple-sable. Oke, sedikit lagi. Sekarang. Ini udah. Seperti ini. Yummy banget ya kelihatannya ya. Yummy, yummy, goodness. Ini saya jilat. Cuma laganya dia nanti ngiri. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke putih telurnya. Ini yang bikin praktis. Ini kan kalau beli toke behind blender, dapat tempatnya ini. Jadi, putih telurnya, saya masukin. Kedalam sini. Terus, dengan attachment wipper, dengan colokan yang wippernya tadi, saya langsung blend aja. Kalau biasanya kan, ibu-ibu kan pakai whisk. Sekarang bisa pakai wipper ini. Kita lihat ya betapa magic-nya ini. 3, 2, 1. Saya nyalakan. Langsung mengembang. Sambil mengaduk putih telurnya, supaya dia menjadi, pik, sampai keras. Saya juga mau promosiin, kalau sebenarnya, udah pernah belanja Lazada kan? Nah, saya dulu kalau di Lazada, belanja macam-macam sih sebenarnya. Ada juga kayak sampo kuda, ada casing iPhone yang unik-unik. Dan juga kalau misalkan barangnya kenapa-kenapa, kamu bisa kembalikan. Jadi, kamu bisa kembalikan secara gratis, nggak perlu bayar, nanti diganti dengan barang yang baru. Oh iya, dan juga barangnya original, barangnya asli. Lihat dong, aneh ya. Tadinya kan nggak ngembang, sekarang udah nyaris, nyaris, udah hampir jadi sih. Jadi, kalau udah hampir jadi begini, sekarang kita masukkan sisa gulanya. Sambil diaduk ya. Nah. Oke. Sekarang kita aduk sampai gulanya larut, dan semuanya keras. Nah, bedanya Lazada sama yang lainnya apa sih sebenarnya? Kalau Lazada itu, sebenarnya dia bisa bayar di tempat, jadi kamu nggak perlu kartu kredit sebenarnya. Sedikit lagi. Dan, jadi. Beres. Sekarang kuring telurnya udah siap, putih telurnya udah siap, dan juga coklatnya udah siap. Kita satukan semuanya, terus kita panggang. Yang pertama, kuning telur dan coklat. Kita masukkan. semuanya. Yum. Coklatnya. Tara-ra-ra-ra. Ini gampang banget. Saya sebut ini simple coklat cake, karena cuma 5 bahan. Sekarang kita aduk dulu. Kita aduk, aduk, aduk. Hari ini saya buat masak coklat cake. Pakai 2 alat. Yang pertama adalah toke di hand blender. Dan juga buat melelehkan coklatnya, ada Maxim fry pan. Ada satu lagi sebenarnya. Nanti kita manggang ya, saya mau pakai loyang art cuisine. Bukan loyang sih sebenarnya. Dia pinggan kaca anti panas. Jadi bisa buat microwave. Dan juga, bisa buat oven. Jadi kita bisa manggang kue, pakai gelas kaca. Seperti ini benar-benar. Tara-ra! Ini udah saya, art cuisine-nya udah saya balurin sama mentega. Tapi kalau kamu mau lihat, art cuisine itu saya di rumah juga pakai banyak macam-macam. Ini kuat banget. Dia desainnya bagus, saya suka desainnya. Saiznya banyak macam-macam. Dan ada juga yang bulat, ada juga yang rectangle kayak gini. Saya suka banget. Nanti ini mau saya pakai buat manggang ayam. Jadi buat kamu yang suka males nyuci, sebenarnya seperti saya di rumah, suka males nyuci-nyuci, semua tinggal masukkan sini. Masukkan ke oven, dimakan, terus tinggal dimasukkan ke dalam dishwasher, kalau nggak dicuci. Gampang kan? Sekarang, kita buat coklatnya dulu. Coklatnya, karena banyak banget, saya pakai setengah aja. Tuang ya. Hampir lupa. Ini belum dicampur putih telur sebenarnya. Jadi kita campurin dulu dengan putih telurnya. Nanti nggak jadi kue. Kita campurin. Yummy. Wah, bagus banget ya. Bayangin, ini menggunakan tokebi hand blender. Kalau kamu nggak pakai hand blender, mungkin akan memakan waktu kira-kira hampir 20 menit ngocot. Bayangin 20 menit ngocot itu kayak, kayak masak pakai barbel gitu ya. Lama banget, jadi agak keker juga masaknya. Sekarang tinggal kita aduk dulu, coklat dan putih telurnya. Ini aduknya nggak perlu terlalu lama, nanti dia babanya hilang. Jadi asal nyampur aja. Asal semuanya berubah menjadi coklat, terus bisa langsung dipanggang. Panggangnya, disini udah saya siapin oven 180 derajat. Kira-kira, kalau untuk loyang arqueousine yang kecil gini, kira-kira 15 sampai 17 menit. Kalau kamu pakai loyang arqueousine yang besar, mungkin bisa 30 menit. Jadi sesuai selera. Sedikit lagi. Kelihatan ya warnanya ya. Warnanya tadi ya putih, sekarang udah menjadi coklat muda. Buat kamu yang baru join, selamat datang di Online Revolution Lazada. Hari ini bersama saya, Chef Yudha Gustara. Saya lagi masak simple coklat cake, dan juga nanti saya akan masak roast chicken. Jadi jangan kemana-mana. Sebentar lagi, saya akan masak ayam tangkap. Kita tuang ya. Sip! Setengahnya aja. Oke. Oke. Udah jadi. Sudah dilapisi dengan mentega tawar. Atau juga boleh pakai kertas roti. Sekarang mau saya panggang 180 derajat selama 10 sampai 15 menit. Saya balik lagi bentar lagi ya. Oke. Sambil nunggu kuenya dipanggang, kira-kira 10 sampai 15 menit. Sekarang sisanya jangan dibuang. Kita masukkan ke dalam kertas. Nanti ada triknya supaya bikin molten. Saya masukkan ke dalam freezer juga boleh. Alright. Sekarang sambil, sebelum masak ayamnya, saya juga punya, di belakang saya ada barang-barang yang bisa kamu dapetin di Lazada. Ini yang paling saya suka adalah, pasta maker atau enggak, doodle maker. Buat kamu yang orang Itali mungkin, suka makannya pasta tiap hari, yang homemade. Kamu butuh banget ini. Biasanya kan dia pakai tangan, manual. Sekarang itu, Oksan mengeluarkan yang elektrik. Jadi kamu tinggal masukkan adonannya, lalu langsung jadi pasta, kalau enggak, noodle. Dan yang ini juga ada namanya, Philips Magical Viva Collection. Ini rice cooker yang paling baru, dan juga warna-warni. Saya suka melihat juga, ada yang hijau, ada yang biru. yang paling saya suka sebenarnya, selain ada pengukusnya, adalah, ini. Ini belum ada di mana-mana. Adalah handle-nya. Jadi kalau bayangin, kalau masak nasi, biasanya kan megangnya pakai, pakai apron gitu ya, suka ribet, karena kepanasan. Sekarang Philips punya ide, dia ngasih handle kecil di sini, supaya dia enggak panas. Nah harganya kalau Philips juga, enggak terlalu mahal. Sangat terjangkau. Plus, aku juga punya juicer nih. Ini dari Oxon. Juicernya ini, juicer yang sangat-sangat memudahkan saya. Karena, kita enggak perlu memotong buahnya. Kayak misalkan, mulutnya gede banget. Jadinya dia bisa, nih kalau bisa dilihat di sini, lubangnya itu gede, jadi kamu bisa masukkan satu hole buah. Kayak misalkan, apel masuk, wortel masuk, dan juga dia punya namanya anti-overheating. Jadi kalau udah kepanasan, dia akan otomatis mati. Jadi, aman. Enggak akan ngeduk gitu ya. Next, saya juga punya, ini ada Oxon pressure cooker. Buat kamu yang suka misalkan masak, apa ya, kayak ayam, ayam tulang lunak, atau enggak, misalkan bandeng tulang lunak. Semuanya tuh harus di pressure cooker, baru digoreng. Nah ini juga, kapasitasnya 8 liter, jadi gede banget. Stand still, dan juga, dia cantik banget desainnya. Ini, ini kekinian banget nih. Ini adalah alat canggih 2016. Namanya adalah Mas Pion Air Fryer. Jadi, buat kamu, yang lagi diet mungkin, enggak mau goreng-gorengan, kamu bisa masukin semua bahannya ke sini. Dimasukin ke sini, enggak mau pencet, nanti kamu langsung dapat hasil yang kayak gorengan. Dia crispy. Yang saya suka adalah, sebenarnya, jadi gini nih, dia tekniknya adalah sebenarnya, seperti, mengeluarkan suhu yang sangat panas, dan juga angin. Jadi, membuat, apa yang kamu masukin di situ, akan jadi crispy banget. Dan saya paling suka adalah, ngebersihinnya. Jadi, raknya ini, bisa kamu bersihin. Dan ini juga bisa kamu, cuci. Jadi, gampang juga ngebersihinnya. Kayak misalkan, saya pernah goreng kentang, kentang goreng yang frozen, atau enggak chicken nugget, kamu masukin ke sini. Kamu aduk juga boleh, dengan minyak sedikit, supaya dia gurih sedikit. Tapi minyaknya akan lebih dikit, daripada kita ngegoreng biasa. Jadi, ini buat kamu yang healthy cooking, mau diet, mungkin mengurangi gorengan, this is a good option for you. Dan pas banget, di online revolution day hari ini, di Lazada, kamu bisa lihat link di bawah, semua produk-produk yang barusan saya jelasin, dan yang saya pakai, itu lagi diskon, gede-gedean. Sebenarnya diskonnya udah banyak, cuman spesial untuk hari ini, sampe bulan depan, diskonnya luar biasa. Jadi, kesempatan buat kamu untuk beli, dan juga bisa langsung praktek masaknya saya. Karena saya mau buat ayam, cuman, saya suka sambil ngopi, jadi saya mau ngopi dulu. Dolce Gusto, Nescafe Dolce Gusto, udah tau dong pasti ya, udah pada punya semuanya. Saya suka banget, karena gampang banget, kalau pagi-pagi, kita enggak perlu, buat espresso machine yang ribet, buat kamu yang beginner, dan males banget dengan, apa ya, kalau punya espresso machine yang besar, susah banget, ngebersihinnya. Jadi sekarang, pakai aja Dolce Gusto, kapsulnya udah ada juga, dari Nescafe, bisa dibeli di supermarket terdekat. Cara ngebuatnya gampang banget, jadi kalau pagi-pagi, tinggal masukkan kopi apa yang kamu mau. Saya masukkan juga, Ande Intenso, alias kopi espresso tambah air yang banyak. Kita masukkan di sini, kapsulnya. Jangan lupa, takaran airnya, mau yang banyak atau mau yang sedikit. Terus, panas atau dingin. Saya mau yang panas, dan langsung jadi. kopi. Kira-kira mungkin, nggak sampai 1 menit udah jadi kopi. Saya mau beres-beres dulu, bentar. Jadi kopinya, gampang kan boleh ditambahin gula. saya sih sukanya yang straight black, kayak gini. Segar. Kita sambil buat ayamnya ya. Ini udah ada bahan-bahannya. Ayam panggang ini, saya mau entar makanannya kayak kentang, ada juga bawang, ada olive oil, ada kaldu ayam, ada daun thyme. Ini aromatik banget nih. Daun thyme ini sebenarnya kamu bisa ganti juga dengan, rempah-rempah dari Indonesia. Kayak misalnya daun komangi, daun pelag ya, daun jeruk juga boleh. Cuma daun thyme ini, pas banget sama ayam. Jadi kayak suami istri. Terus juga ada mentega. Plus yang terakhir, untuk membuat gurihnya, saya mau tambahin bawang. Dan bintang utamanya, ada di kulkas. Ayamnya di sini, udah saya taruh dalam kulkas, dan saya diemin aja kayak gini. Nanti dia kulitnya akan kering. Kenapa dikeringin? Supaya nanti waktu kita panggang, kulitnya tuh jadi lebih crispy. Itu dia tipsnya, buat Lazadian. Buat yang baru join, Selamat datang di Online Revolution. Hari ini saya mau masak, ayam panggang, dan di oven lagi kita masak, chocolate cake. Jadi selalu bergabung, di sini saya, karena spesialnya hari ini, banyak sekali discount, saya mau masakin buat Lazadian. Oke. Sudah mulai. Oke. Jadi yang pertama, untuk membuat ayam panggangnya, ini garlicnya, atau bawang putihnya, mau saya kepek dulu. Dan di sini saya mau masak, di atas, loyang, arcuisine rectangle, yang buat roaster. Bisa masuk ke microwave, atau enggak, ke dalam oven. Bisa masuk juga, dalam dishwasher pastinya, buat kamu yang mana-mana si, masukin langsung, dan langsung bersih kayak gini. Kita kepek dulu. Tidak perlu potong. Cuma dikepek doang. Dan ayamnya, kita marinasi dulu, dengan mentega, dan juga garam. Saya punya mentega di sini. Sekarang saatnya kita, masukin, kotorin tangan. Kita kasih mentega, di semua sisinya. Sebenarnya ada yang bilang, gimana sih seorang membuat, ayam panggang kayak di restoran, gampang banget. Cuma dikasih garam merica aja. Kalau enggak, mentega, atau enggak juga kamu, juga boleh pakai olive oil. Udah kayak gini, sekarang kita tambahkan garam. Garamnya, boleh pakai garam laut, atau enggak, garam yang halus. Jangan lupa, bagian dalamnya juga, karena kan dalamnya itu, penuh dengan rasa. Kalau udah, sekarang mumpung tangannya masih kotor, kita masukin sisa bahannya. Dan untuk sisa bahannya, saya punya kentang baby di sini, dan juga ada bawang bombay. Sudah saya potong-potong. Masih ke dalam loyangnya. Kita tambahkan dengan, olive oil sedikit. Saya pakai olive oil, supaya apa? Supaya dia, rendah kolesterol. Tambahin mentega sedikit aja, untuk rasa. Tambahin garam. ini garamnya. Plus, di sini saya punya, daun thyme. Daun thyme ini berguna banget, untuk aroma. Jadi nanti, ayam tangannya wangi. Sekarang kita aduk semuanya. Oke, dan jangan lupa, ayamnya, kita taruh langsung di atas. Di sini. Nah, tambahin ya. Oke, jangan lupa juga, bawah yang udah kita keplek tadi. ini. Kita sebarin di, samping-sampingnya. Kita tuangin olive oil sedikit, supaya kulitnya makin gurih. Dan yang terakhir, di sini saya punya, kaldu ayam. Jadi nanti, jusnya akan keluar ke bawah. Dan, saya tambahin aja, kaldunya sedikit di bawah. Jadi, nanti kuahnya akan langsung jadi saus. Sekarang, saya mau bersihin tangan dulu. Oke, tangannya udah bersih. Sekarang, kita masukkan, ayam yang saya taruh di, our cuisine, roaster ini. Kita pangan kira-kira 180 derajat, selama, tergantung sih, besar ayamnya. Biasanya, 10 sampai 20 menit. Kita lihat aja, mungkin ini agak lebih cepat. kita masukkan oven ya. Oke lah, Zadian. Kita lihat cake-nya. Ini panas. Tapi karena kita pakai, our cuisine yang roaster, jadi aman gak mungkin pecah. Oke, dan ini kita lihat, atasnya itu crispy banget. Ya, udah anget. Ini atasnya crispy banget. Yummy ya. Tapi ini belum selesai. Kalau kamu mau buat, lava molten cake, saya punya triknya yang gampang. Jadi, kamu gak perlu oven yang bagus. Jadi, kita punya sisa bahan. Dan ini udah matang sempurna banget. Sisa bahannya, yang ini, sekarang kita taruh di atasnya. Yummy. ya kayak gini ya. Gak perlu banyak-banyak, yang penting secukupnya aja. Oke. Seperti ini. Sekarang kita ratain dulu. Nanti itu saya makannya mau pakai krim, atau gak pakai buah-buahan. Hari ini saya punya mangga. Jadi, mau saya makan pakai mangga. Oke. Gak perlu rapi-rapi. Kayak gini aja. Nah, sekarang, kita panggang lagi kira-kira 5 menit. Supaya apa? Supaya lapisan yang atasnya, dia agak kepanggang sedikit, tapi masih setengah matang. Sekarang, kita panggang lagi ya. Kira-kira, ya 3-5 menit. Shafi udah hadir kembali. Tadi coklatnya saya panggang kira-kira 5 menit. Ayamnya, look at this, Lazadian. Udah ke restoran belum? Bisa dilihat dulu. Kita lihat foodpornnya sedikit. Kita lihat ada, yang pasti, potato-nya udah matang. Bawangnya juga. Dan kaldu-nya, jusnya yang tadi saya masukin, udah kumpul jadi satu di bawah. Udah dengan segala cita rasa, sekarang tinggal kita nikmatin. Bisa dimakan pake nasi atau enggak, pake kentangnya langsung, enggak boleh. Tapi jangan dimakan pake saus, karena gini aja tuh udah enak. Dan kulitnya, kalau kita lihat, misli banget ya. Yummy. Dan coklat cake-nya udah matang juga. 5 menit aja ya, kita lihat nanti hasilnya kayak gini. Kalau kita goyang-goyang, atasnya masih basah ya, tapi bawahnya tadi udah matang. Jadi nanti waktu diangkat, dia akan meleleh-leleh, dan enak banget dimakan pake krim atau enggak, pake mangga. Langsung aja kita serve. Kita, saya udah gak sabar pengen makan. Di sini saya punya piring Luminard Dinner Set. Saya suka piring ini, karena dia desainnya, dan juga dia gampang banget dibersihin. Dan juga, paling penting, bisa banget ngangetin makanan. Jadi bisa dimasukin ke dalam microwave. Sekarang mau saya serve di sini. Langsung aja kita potong. Yang pertama, kan dia anti lengket. Langsung aja kita potong. Nikmat hati-hati, nanti waktu kita plating langsung tumpah-tumpah semuanya. Kita lihat ya. 3, 2, 1. Banjir. Tuh, lihat tuh. Kita taruh di sini. Gampang banget. Yummy banget ya. Dan makannya gak perlu gini aja. Saya juga punya krim. Biasanya saya makanannya pake krim. Saya serve kayak gini di sampingnya. Terus juga pake buah-buahan. Saya mau serve pake buah-buahan. Di sini ada buah mangga. Ini buah manganya Chef Citra. Saya ambil. Oke, lain-lain. Inilah simple chocolate cake. Jangan lupa, ini cuma 5 bahan. Dimasak di atas our cuisine roaster. Dan juga yang ini juga, ayam panggangnya. Simple banget bahannya. Yang pasti bersihnya juga simple. Habis ini udah habis, semua tinggal dicuci, masukin dishwasher, atau gak dicuci pake manual juga bisa. Jadi, kalau kamu tadi udah liat resep-resepnya, bisa langsung dipraktekin. Dan juga, kalau mau beli barangnya yang tadi saya pake semua, linknya ada di bawah. Dan ingat Lazadian, spesial di Online Revolution Day, tanggal 11 bulan November, sampai 12 Desember, diskon Lazada lagi gede-gedean. Jadi kamu bisa berkesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang tadi saya pake, ataupun barang-barang yang kamu impikan untuk dibeli, bisa langsung klik di Lazada. Atau gak, di bawah ada linknya. Jadi bisa kamu langsung beli. Oke, sekarang saya cicipin dulu. Gimana rasanya? Saya mau cobain yang chocolate cake dulu. Alright, kita lihat. Di sini, yummy banget. Lihat dong, itu bawahnya masih matang, cuman atasnya udah lumer-lumer. Saya tambahin krim sedikit, dan... Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Pasti Lazadian, pengen mau nyobain ini. Enak banget! Dan juga cuman, simple banget. Sekarang ayamnya juga mau saya serve. Sekarang ayamnya bisa langsung kita serve kayak gini aja. Karena saya makannya banyak, saya makan satu ayam. Plus, sayur-sayurannya. Tinggal saya pindahin ke sini. Ada bawangnya, bawangnya udah empuk. Mortelnya, dan jangan lupa sausnya. Yummy ya. That's it, roasted chicken. Oke, itu dia Lazadian. Saya udah masak simple roast chicken, dan juga ada chocolate cake yang simple banget. Buat kamu yang udah ikutin resepnya, bisa langsung dipraktekin di rumah. Dan jangan lupa, online revolution day, dari hari ini sampai bulan depan, tanggal 12, Lazada lagi diskon gede-gedean. Kamu bisa beli semua barang yang saya pakai sekarang, ataukah yang di belakang saya juga ada. Jadi jangan lupa ya, belanja sekarang. Langsung dipraktekin. Sekarang saya mau icipin dulu. Ayamnya, so yummy. Ini dia tipsnya tadi. Kalau kita dikeringkan dulu ayamnya, nanti dia akan crispy banget kulitnya. Saya mau culup sama kuahnya sedikit. Enak banget. Dicoba di rumah, dipraktekin ya. Dan jangan lupa belanja Lazadian. Bye-bye, saya Shafi Dhabustara. Pamit dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.